Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Dodung Abdul Rahman memberikan apresiasi kepada para pangdam dalam membantu dan memastikan ketersediaan minyak goreng melalui video konferensi yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat Jumat 27 Mei 2022. Dalam video konferensi, berbagai upaya telah dilakukan jajaran TNI Angkatan Darat dalam menjaga ketersediaan minyak goreng mulai dari Kodam, Korem hingga Kodim di wilayah Kodam Jaya, Kodam 3, Kodam 4, Kodam 5, dan Kodam 9. Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Dodung Abdul Rahman memberikan arahan-arahan terkait penanganan dan pemantauan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Dodung juga menyampaikan kepada jajarannya untuk memantau dan mengendalikan distribusi maupun harga minyak goreng di pasaran untuk membantu masyarakat. Selain itu, Dodung juga meminta untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah konkret terkait ketersediaan stok dan pengendalian harga minyak goreng. Para Pangdam, Jawa, dan Bali, sebelum nanti diambil oleh Minko Marves, saya ingin mendapat laporan tentang hasil temuan di lapangan, bagaimana dari distributor, kemudian dari pengecer, terus bagaimana konsumen, kondisi saat ini seperti apa. Sehingga kita nanti bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam rangka membantu kepolisian. Dan berikutnya, itu sudah bagus tadi, Gubernur langsung turun tangan, musbida, dicek. Namun yang lebih penting adalah setelah kita melakukan itu adalah langkah-langkah konkret. Kalau misalnya kita sudah nengok, kita tanya harga, dan kemudian itu kita pergi dan kita tidak berubah juga percuma, kalau menurut saya. Sehingga ada himbauan-himbauan kepada pedagang, terutama ke pengecer, karena ini kan pengecer langsung berdampak kepada konsumen. Ini agar harga betul-betul dikendalikan. Yang harus kita lakukan adalah diintensifkan lagi sidak kepada, terutama kepada pengecer, termasuk distributor. Kita akan tahu harga pengecer karena sumbernya dari distributor pasti. Kalau harga pengecer tinggi, maka distributor otomatis tinggi. Dan yang lebih konkret lagi adalah cek di lapangan para konsumen. Lakukan sidak-sidak, kemudian temukan hal-hal yang konkret, kalau misalnya terjadi ada penyimpangan, berupa penimbunan, dan sebagainya. Ini sebagai bahan kita untuk tindakan kepada mereka-mereka yang dengan sengaja mencoba mengendalikan harganya semuanya sendiri. Dari Jakarta, Tim Sinpo TV melaporkan.